Acara silaturami dan diskusi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dan pengukuhan pengurus DPP APK Sindo periode 2019-2024 Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelas Pasawit Indonesia DPP APK Sindo menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelas Pasawit Indonesia ditetakkan di Jakarta 27 Maret 2019 Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini selasa tanggal 9 Juli 2019 Saya atas nama Dewan Pembina melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelas Pasawit Indonesia Untuk Masa Vakti 2019-2024 APK Sindo ini betul-betul bisa menjadi bridging institution Organisasi penjembatan Institusi penjembatan Bagaimana kehadiran organisasi ini sungguh-sungguh menjadi jembatan bagi para petani sawit Pada hari ini telah datang petani kelapa sawit dari 22 provinsi Dan mereka juga merupakan tokoh-tokoh petani dari berbagai latar belakang Dan tentu saja menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing Tidak ada yang tidak mungkin bagi petani sawit Indonesia sepanjang kita mau berubah, berubah dan lebih baik berubah Organisasi petani yang bisa bermitra dengan pemerintah Dengan pengusaha, dengan peneliti, dengan perguruan tinggi dalam konteks badan hukum PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini